Intro Diketahui sebuah peluru ditembakkan terhadap balok di mana diketahui kecepatan pelurunya adalah 1000 meter persekon dan baloknya diam Diketahui juga masa pelurunya adalah 10 gram dan masa balok 100 kilogram Jika setelah tumbukan ternyata peluru menembus balok Jadi pelurunya dia menembus balok Pelurunya setelah tumbukan kecepatannya adalah 100 meter persekon Yang ditanyakan adalah berapakah kecepatan balok setelah tumbukan terjadi Nah untuk mengerjakan soal ini langsung saja kita pakai momentum ya Jika ada MP MP itu masa peluru Kalikan dengan VP ditambah dengan M balok Kalikan V balok sama dengan MP kalikan V aksen P Ditambah MB kalikan V aksen P Nah itu ya yang kita cari nanti adalah ini V aksen P kecepatan balok setelah tumbukan Nah itu ya Oke Langsung kita isi dengan angka-angka yang sudah diketahui Masa peluru tadi adalah 0,01 ya Dikalikan kecepatannya 1000 Nah ditambah baloknya tadi diam Berarti pasti 0 ini ya 0 Sama dengan masa peluru 0,01 Kecepatan peluru setelah tumbukan adalah 100 Ditambah masa baloknya 100 Kalikan V aksen P Nah 0,01 dikalikan 1000 Berarti 10 Sama dengan 1 ditambah 100 V aksen P Berarti gini 100 V aksen P Sama dengan 10 dikurangi 1 Berarti 9 ya Nah 9 Maka V aksen P nya Sama dengan 9 dibagi 100 Dapatnya adalah 0,09 meter per sekon Nah inilah kecepatan balok setelah tertembus peluru Terima kasih telah menonton